Ular 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 Oke 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 Itu dia Itu dia Itu dia Masakan kita Jadi teman kali ini kita berangkat Menyelam Yaitu ke tempat yang berbeda Camping dan juga menyelam Yaitu di Danau Sentarung Menyelam ikan Halo teman-teman Selamat datang kembali di channel Kenyalang 96 Kali ini Kita akan camping di lokasi yang berbeda Yaitu adalah di Danau Sentarung Danau Sentarung merupakan danau terbesar Di Kabupaten Kapuasulu Danau Sentarung Danau Sentarung merupakan habitat dari ikan arwana Ikan arwana Ikan arwana merupakan ikan yang memiliki Nilai ekonomis tinggi Karena biasanya ikan arwana Bisa dijadikan ikan hias Yang sangat mahal harganya Selain ikan arwana Di sini Danau Sentarung juga Memiliki ikan hias yang bernama Canamaru Canamaru merupakan Sejenis ikan gabus yang memiliki Corak yang sangat cantik Yaitu antara hitam dan kuning Ikan Canamaru ini Juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi Dengan menjandang danau terbesar di Kabupaten Kapuasulu Danau Sentarung merupakan objek wisata yang sangat menarik Dan di sini merupakan tempat dari berbagai buan jenis ikan Dan juga mamalia Danau Sentarung juga merupakan habitat dari orang hutan Orang hutan merupakan hewan yang dilindungi Dan salah satu lokasi orang hutan yaitu adalah di Danau Sentarung Orang hutan merupakan spesies yang sangat pintar dan juga besar Orang hutan jantan biasanya memiliki wajah yang lebih tebal Dibandingkan dengan orang hutan yang betina Selain orang hutan Danau Sentarung juga tempat hidup dari Onyek ekor panjang yaitu yang bernama Bekantan Bekantan juga merupakan hewan yang dilindungi Di sekitaran kawasan Danau Sentarung Bekantan biasanya hidup berkelompok Dengan berat Bekantan dewasa yaitu sekitaran 35 kg atau lebih Ciri khas dari Bekantan dewasa yaitu memiliki hidung yang sangat panjang Kita berangkat Pada hari ini yang berangkat camping yaitu saya sendiri Benjamin dan Gayu Pada hari ini kami bertiga berangkat dari kota Putusibau menuju Benua Lanjak Benua Lanjak merupakan kecamatan yang berdekatan dengan Danau Sentarung Di kota Putusibau kami bertiga berlanjak dulu di salah satu warung Yaitu perbakalan yang akan kita bawa ke Lanjak Dari kota Putusibau menuju Lanjak yaitu 1 jam lebih Kota Putusibau menuju Lanjak Kota Putusibau menuju Lanjak Danau Sentarung Tidak terasa, satu jam lebih di perjalanan, dan akhirnya kami bertiga sampai di Lanja. Dan selanjutnya kami akan menuju teman kami yang bernama Ngelai. Dan Ngelai ini merupakan salah satu teman kami yang tinggal di Lanja. Ngelai inilah yang akan mengantarkan kami menyelamikan di salah satu anak sungai yang berdekatan dengan Danau Sentaru, yaitu adalah Sungai Sumpah. Dan setelah menjemput Ngelai, kami akan ke rumah salah satu teman kami lagi, yaitu kebab. Dan di sini di rumah Ngelai, yaitu di Lanja, kami memasak untuk makan siang. Hari ini masakan kita yaitu adalah ikan baung yang dicampur dengan ikan kecil lainnya. Karena ikan ini merupakan ikan hasil tangkapan jala singelai di Danau Sintarum. Dan saat ini, Danau Sintarum sedang surut, karena terjadinya kemarau beberapa minggu ini. Jika musim penghujan, Danau Sintarum akan terlihat seperti ini, penuh dengan genangan air. Namun jika terjadinya kemarau, Danau Sintarum akan menjadi panah rumput yang luas, seperti di video ini. Dan pada saat kemarau lah, masyarakat di sekitar Danau Sintarum mencari ikan. Karena pada saat kemarau, ikan sangat banyak sekali. Di rumah Ngelai, kami disajikan salah satu minuman khas kapasulu, yaitu adalah ijuk atau laru. Dari rumah Ngelai, kami berangkat lagi menjemput teman kami yang bernama Kebab. Oke teman-teman, kita sampai di tematu, di Lanja. Kita menjemput teman ke satu, satu lagi, nampak yang tidak ada di sini. Kita sudah berada di tematu, teman-teman. Itu ikan hasil di Danau Sintarum. Ini buat ikan hasil. Ikan biawan. Inilah hasil dari masyarakat yang mencari ikan. Balur. Siap, siap. Dan ternyata, Kebab baru saja pulang dari Danau Sintarum, yaitu menjala ikan biawan. Dan ini adalah hasil mereka menjala beberapa jam di Danau Sintarum. Dan nanti malam, kami dan Kebab akan menyelam ikan, yaitu di Sungai Sumpah, sungai yang berdekatan dengan Danau Sintarum. Tepat jam 6 sore, kami berangkat menuju Sungai Sumpah, yaitu sungai yang berdekatan dengan Danau Sintarum. Kali ini, kami berjalan kaki selama 2 jam menuju lokasi yang kami tuju. Oke teman-teman, kita pergi menyelam ikan di Sungai Sumpah. Kita hanya menggunakan GoPro untuk merekam video. Karena kami jalan kaki selama 2 jam menuju lokasi. Oke teman-teman. Ini mobil kita sudah parkir di sini. Ini jalan kita. Di sini. Kami akan jalan kaki selama 4 jam. Sejam, 2 jam. 2 jam lah, Niel. Sekitar 2 jam. Hari ini, kami berenam yang akan berangkat menjelam ikan. Dan 2 orang penambahan crew kali ini, yaitu masyarakat NDAI Desa Tematu. Saya lupa namanya siapa. Dan kami berenam pun berjalan sekitaran 2 jam lebih menuju lokasi. Kita menunggu teman-teman kita. Satu lagi. Eh, berapa orang lagi? Dua orang lagi sana. Apa yang kita lihat? Enam. Kita enam orang, teman-teman. Ini hampir malam. Setelah jam 6. Kali ini, kita sangat sore sekali berangkat menuju lokasi. Sementara lokasi yang kita tuju, yaitu sekitaran 2 jam. Kita kembali berjalan, teman-teman. Menyusuri malam. Itu dia. Ada jamin di sana. Setelah perjalanan 2 jam, kami pun sampai di lokasi. Kali ini, kami istirahat sebentar sekitar 5 menit. Dan nanti lanjut menyelam ikan. Oh, anak. Oh, anak. Nah, sebabnya. Nah, sebabnya bira-bira. Oh, anak. Oh, anak. Oh? Oh, anak. Aku sudah sampai air. Ini, saya sudah sampai. Oh, anak. Oh, anak. Oh, anak. Oke ini kapten kita Dan malam ini yang menyelam ikan adalah Saya, Jamin, Gayu dan juga Kebab Kondisi air Sungai Sumpah Yaitu keruh Dan pandangan kita tidak terlalu nampak di sungai ini Ikan pertama yang kita dapatkan di malam ini di Sungai Sumpah Yaitu adalah ikan buntal Ikan buntal merupakan hewan yang perlu diwaspadai ketika menyelam Karena ikan ini biasa menggigit Dan buntal yang kami dapatkan ini lumayan besar Ini tidak ditembak menggunakan panah Namun ditangkap Yang menangkapnya adalah bijamin Ukuran ikan buntal di sungai ini sangat besar Ikan kedua yang kami dapatkan yaitu adalah ikan toman Ikan toman ini lumayan besar sekitaran 2 kiloan Dan yang mendapatkannya adalah Gayu Dan setelah mendapatkan ikan toman berjam-jam kami menyelam namun tidak mendapatkan ikan Tepat di jam 11 malam kami pun pulang Dan esok paginya saya, Benjamin dan Gayu memutuskan untuk pulang ke arah Putus Sibau Namun kami bertiga pun memiliki rencana lagi Di malam yang kedua ini kami bertiga berencana akan menyelam di salah satu kampung yang bernama Palin Kami bertiga berpikir daripada pulang sia-sia Lebih baik malam kedua ini kami memanfaatkan untuk menyelam ikan Karena kampung Palin ini adalah arah jalan pulang kami ke Putus Sibau Sebelum datang di Palin Kami singgah dulu di salah satu kampung yaitu kampung La Rugun Kampung saya sendiri Kami menjemput salah satu teman kami yang bernama Lijan Lijan inilah motoris kita nanti yang akan membantu kita menyelam ikan di sungai Palin Di sungai Palin nanti juga kita akan membawa masyarakat yang berada di rumah betang Palin Hilir Di Palin nanti kita juga akan mengijin kepada masyarakat untuk menyelam ikan Seperti kadat yang bernama Pajat Dan juga masyarakat lainnya Karena ini adalah kampung orang jadi kita menyelam di sini harus izin Dari Lanjak menuju Palin yaitu sekitaran satu jam Dan kampung Palin Hilir ini memiliki betang yang sangat ikonik Yang menjadi cagar budaya Kabupaten Kaposulu Betang ini sudah beri sejak ratusan tahun yang lalu Betang ini sangat tinggi dan juga panjang Masyarakat Palin adalah masyarakat suku Dayak Taman Mbalo Tepat di jam 2 siang kami sampai di betang Palin Di Palin ini kami mencari salah satu teman kami yang bernama Marcel Namun istrinya bilang Marcel sedang menjala ikan kayaknya sungai Kemungkinan pulang sore ataupun malam Jadi rencananya kami tidak bisa menunggu Kami akan membawa masyarakat yang lain yang berada di desa Palin Hilir ini Dan sebelum menyelam ikan tentunya kami mengijin dulu kepada tetua adat Ataupun kadat yang ada di desa Palin ini Yaitu yang bernama Pajat Oke teman-teman Kita berada di sungai Palin Eh rumah betang Palin dan mereka menyelam sungai Palin Rumah yang sudah berusia ratusan tahun Tenggak tebelian Tenggak tebelian Tiangnya tebelian semua rumahnya teman-teman Besar-besar Tenggak tebelian semua rumahnya teman-teman Tinggi sekali rumahnya teman-teman Oh ini bawah kolongnya Bawah kolongnya lihat Lihat ini pesak klip Tiang belian Yang sampai 9 meter Lebih atau 9 meter Setelah berbincang-bincang dan dua orang masyarakat dari desa Palin ini bersiap mengikuti kami menyelam ikan di malam ini Namanya saya lupa teman-teman Dan kami berenampun menyelam ikan Di depan rumah betang Taman balok paling Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini perahu yang akan kita gunakan Sampai di depian sungai Apalin Ini tim-tim kita Saya teman-teman Oke teman-teman Ini penowment kita sudah disimpan Nah, panah ikan sudah disimpan Kapten kita Sekitar jam 4 sore Kami berenampun berangkat ke hilir sungai Untuk menyelam ikan Kali ini yang motoris kita Adalah Mr. Lijan Penjalanan menuju lokasi Yaitu kurang lebih 2 jam Kondisi sungai paling ini sedikit keruh Karena mungkin tadi malam Ada turun hujan Dan kondisi alam Memang tidak mendukung kita Melihat cuaca Di sore ini sedang mendung Jokin Kondisi juga Seidih Seidih Pianjalanan menuju selamat menikmati 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 selamat menikmati